Pembangunan sakit kecelakaan tunggal juga terjadi di Bandar Lampung diduga akibat sopir mengantuk sebuah mobil ambulans yang membawa pasien menabrak pembatas jembatan hingga rusak berat. Meski tidak ada korban jiwa, lima penumbang termasuk pasien dan sopir ambulans harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil ambulans yang berasal dari rumah sakit Insan Medika, Bukit Kemuning, Lampung Utara. Melaju kencang dari arah Raja Basah menuju Tanjung Karan. Ambulans yang keduanya menuju rumah sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk mengantarkan pasien rujukan justru oleng dan menabrak pembatas flyover. Akibatnya mobil ambulans yang membawa seorang pasien dan empat penumpang lainnya termasuk sopir rusak berat dengan bagian samping mobil hancur. Beruntung semua penumpang yang menjadi korban lolos dari maut. Meski demikian, seluruh penumpang termasuk sopir ambulans harus dibawa ke rumah sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan. Jadi kendaraan yang dari mobil ambulans dari arah Bukit Kemuning membawa pasien sakit jantung mengaruh ke Abdul Muluk, karena lalai dan mengantuk perjalanan jauh menabrak median jalan yang di tengah memenai ke flyover Setanagung. Usai dievakuasi, mobil ambulans yang hancur dibawa ke unit lagalantas Forresta Bandar Lampung. Dari Tanjung Karang, Lampung. Andres Avandi, INews, Leporkan.